Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa di dua pertandingan sebelumnya di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026, Indonesia gagal meraih kemenangan. Kalah telak lawan Irak, kemudian bermain imbang lawan Filipina. Oleh karena itu, untuk sementara ini, Indonesia berada di posisi juru kunci. Di fase grup, tepatnya di grup F. Di bawah, Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Maka itu, dua pertandingan ini lawan Vietnam, adalah bagaikan final bagi Timnas Indonesia. Yang harus mereka menangkan, jika ingin lolos ke babak selanjutnya, artinya ke round 3 dari babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, saya pikir wajar saja, jika hampir semua media digital, dan juga akun-akun media sosial, akan memberikan update tentang persiapan dari Timnas Indonesia. Tapi saya pikir tidak wajar, jika media-media digital tersebut, dan juga akun-akun media sosial tersebut, overexpose berita-berita yang memang berkembang secara pesat. Atau bahkan beberapa diantaranya justru viral di sosial media. Karena untuk saat ini, teman-teman, kalau menurut hemat saya, kita perlu merendah. Walaupun faktanya, kita mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu ya, bukan saja mengalahkan mereka, tapi kita kan bermain bagus ya. Artinya tentu, Kubu Vietnam juga mengintai nih, apa saja bentuk persiapan dari Timnas Indonesia. Dan kira-kira, pemain-pemain mana saja yang akan dipanggil oleh Cintayong. Nah, ini yang saya khawatirkan nih, teman-teman, karena setiap kali Timnas Indonesia ini mendapatkan eksposur yang berlebihan, nanti hasil akhirnya justru tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua. Terlepas dari, ini bukan kewajipan, Novela, nah, ini karena kebutuhan Timnasional. Harus, saya pikirnya, harus diberikan. Tinggal bagaimana itu yang saya bilang, pendekatan ini yang terjadi. Karena kompetisi itu ada tujuannya untuk mendukung Timnas. Lahirnya sebuah kompetisi itu kan, pemain-pemain itu muaranya harus ke Timnas. Untuk apa lah kompetisi ketiba-tiba tidak mendukung Timnas? Harus mendukung Timnas. Makanya itu harus dibuang juga, yang tidak wajib, tidak wajib untuk bisa melepas pemain itu harus dihilangkan dulu itu. Nah, disinilah kewajiban dari Ketua Umum, STI yang harus duduk bersama, komunikasi itu penting. Apalagi kan terdengar bahwa STI sulit untuk bisa ada komunikasi dengan klub-klub. Penting. Sekarang yang komunikasi justru manajer Pak Endri Irawan, yang akan membicarakan Pak Sumarji, mereka yang akan duduk bersama untuk bisa. Saya pikir bisa. Kalau bicara dari hati ke hati, dipanggil semua pemilik klub untuk kepentingan nasional, itu bisa. Gini, kalau kita berkompetisi, entah itu dalam olahraga, itu pasti ada targetnya. Kalau di olahraga, targetnya ada trofi. Jadi, siapa yang mau menang? Semua mau menang. Apakah kita harus bahas soal kita menang-menang? Satu. Kedua, kita harus lihat lawan kita siapa. Ibarat kayak kita waktu muda masuk tinju, berantem lawan Mike Tyson. Udah pasti kalah punya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mukulkan. Mungkin kena satu pukulan atau dua pukulan, dia mukul 200. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, lawan tim Jepang, Australia, kita sangat luar biasa mainnya, terutama di waktu pertama. Oke? Nah, kembali lagi, kalau mau tujuannya trofi, betul, cuman untuk mendapatkan trofi, itu kan harus ada dasarnya. Oke. Make sense nggak? Kalau bilang, ya kita harus menang lawan Jepang. Oke, kita rank berapa? 146. Jepang rank berapa? 16. Iya, agak nggak make sense. Nggak make sense. Menang lawan Australia, kita 146 Australia, berapa rank 25? Mereka itu udah langganan piala dunia. Kita ikut piala Asia aja setelah 17 tahun, lewat kualifikasi. Jadi, yang minta kita menang lawan Jepang Australia, itu lahir dari toleri, minta ampun. Ngerti nggak? Layarnya selalu bagus. Bahwa kita mau juara, ya semua orang juga mau juara. Semua orang juga mau ngalahin Jepang dan Australia. Tapi belum saatnya. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan trofi, kita harus bangun fondasi. Seperti yang udah bilang, butuh 4-5 tahun. Nah, dari fondasi ini, nanti kedepannya kita bisa ngalahkan Jepang dan Australia. Dan kalau fondasi lu bagus, menangnya itu bukan kebetulan. bukan gol jatuh dari langit. Tapi menangnya adalah berdasarkan fondasi yang sudah dibangun. Fondasi yang sudah dibangun. Itulah kenapa gue bilang main bagus itu fondasi. Cuma kan top levelnya ada 16. Sementara untuk yang ke pihak dunia itu biasanya yang ada di 8. Nah, itu kan udah ketahuan tuh kan. Ada Australia, ada Korea Selatan, ada Jepang, Qatar, Arab, kayak begitu. Belum yang dari pecahan Uni Soviet, Uzbekistan, dan sebagainya. 8, udah lah kita gak usah ngomong ke sana. Yang 16? Ya, itu tadi. Masih terus bersaing. Lah kan di ASEAN aja kita masih ngap-ngapan lawan Vietnam, Thailand kan. Di IFF sama si Kim kan kita kelihatan. Masih berat lawan mereka. Oke. Kok sedih sih dengernya? Bikin semangat dong? Ya sedih sih makanya. Gimana ya? Bikin semangatnya apa ya? Ya apa gitu ya? Saya harus berbohong. Oh iya? Ya paling tidak. Kabar baik untuk Sinta Eeyong, pelatih persis isyaratkan siap lepas Ramadan Sananta ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih persis solo, Milomir Seslija, mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia bakal tampil di Piala Asia U23-2024 pada bulan April mendatang. Ajang ini rencananya digelar di Katar mulai tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Namun sayang, sempat muncul masalah terkait pemanggilan pemain. Beberapa tim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan terang-terangan mengungkapkan keberatan melepas pemainnya. Semua tak terlepas dari adanya regulasi yang mewajibkan klub Liga 1 memainkan minimal satu pemain U23 selama 45 menit. Belum lama ini, Liga 1 resmi menghapus terkait regulasi tersebut. Hal tersebut bertujuan agar tim bisa melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Hanya saja, langkah penghapusan regulasi sepertinya belum mampu menyelesaikan semua masalah yang ada. Pasalnya, tak sedikit pemain U23 yang menjadi tumpuan utama Tim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Terlebih musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 sudah hampir mencapai ujungnya. Sehingga semua tim tentu berharap tak kehilangan pemain. Sementara itu, kabar baik kini diperoleh Sinta Aeyong. Kabar baik tersebut datang dari Persis Solo. Pelatih Persis, Milomir Seslija, mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia termasuk Rama dan Sananta. Hal itu disampaikan Milomir Seslija tepat setelah laga melawan PSM. Duel antara Persis VS PSM terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, pada Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Pada kesempatan ini, Persis mampu mengalahkan PSM dengan skor 1-0. Milomir Seslija menjelaskan bahwa dirinya tak terlalu memusingkan terkait siapa saja pemain yang siap bertanding. Menurutnya, perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki Persis. Tidak penting untuk pemain yang bermain, apakah pemain muda atau tidak. Seperti hari ini kita memainkan 3 pemain U23. Kemudian lawan Barito mungkin kita lihat nanti karena kalau kita memainkan skema yang sama lawan akan membaca taktik kita, ucap Milomir Seslija. Berita selanjutnya, Sinta Eyong bawa pulang 3 pemain grade A dari Belanda untuk Timnas Indonesia. Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda KNVB kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut saat mereka merilis daftar nama dari skuad Timnas Belanda Senior dan tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Sinta Eyong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Sinta Eyong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Sinta Eyong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh Timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk Timnas Belanda Senior dan Timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Regenders hingga Million Mannhoof untuk Timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada tiga nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Strug Leeds United dan Kevin Dix Kopenhagen di Timnas Belanda Senior. Lalu di Tim U21, nama Miss Hilgers pun juga tidak dipanggil. Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram, yakni atreviewgaruda. Pengumuman skuad Belanda Senior dan U21 telah resmi dirilis, namun tidak ditemukan nama Miss Hilgers di daftar list skuad U21. Sama halnya dengan skuad Senior Belanda tidak ada nama Pascal Strug dan Kevin Dix bakar besi, bunyi pendapat akun atreviewgaruda, dikutip minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Ed Erik Thohir juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, tambah akun tersebut. Tentu menarik menantikan apakah pendapat dari sebagi pihak pencinta sepak bola tanah air itu benar terjadi atau tidak. Terima kasih telah menonton!